Materi kali ini adalah poin no return bagi perbankan, utang perbankan. Jadi jangan sampai Anda masuk ke poin no return. Jadi poin no return adalah apa? Titik yang tidak bisa kembali lagi. Dan kadang-kadang karena kesalahan kita, karena ketakutan kita, karena ketiratauan, kita mencapai titik itu sehingga bank tidak mau tidak mau sudah melakukan lelang. Atau sudah mengugat Anda, melakukan lelang, Anda memenang lelang. Itu susah masuk di pengadilan dan yang lainnya. Karena biaya pengadilan itu tinggi. Utang 200-300 juta lebih, gak usah dikembangkan dinas. Saya kan dengan negosiasi aja. Tapi kalau udah nyampe poin no return, itu susah. Apalagi sudah ada yang bermain mafia dan yang lainnya. Jadi itu materi saya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Jadi mulai-mati-latih ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah binima titik-titik musuhnya. Sob. Banyak orang yang menggambangkan urusan dengan bank. Jadi jangan sampai kalau urusan hutan dengan bank, jangan sampai stadium 5. Stadium 5 kalau di kanker tuh udah susah untuk menolongnya. Bisa selamat bisa. Tapi intinya apa? Anda kosnya akan lebih besar. Waktunya akan lebih banyak. Konsekrasinya akan lebih besar. Usahanya akan lebih besar. Kemungkinan menangnya kecil. Meskipun sebelum ketok palu, biasanya saya tetap untuk fight. Dan ini terjadi pada sahabat saya yang ada di pasar ini. Utang hanya 400 juta, 450 juta. Awalnya 350 juta. Sebelumnya awalnya cuma 200. Terus dipindah ke bank BPR yang terdekat. Jadi 3,5. Supaya dia dapat modal. Terus dia ngelakuin satu ini lagi. Jadi 450 juta. Dengan cara apa? Tapi uangnya tidak diambil. Jadi nambah kredit, segala macam-macam. Tapi uangnya tidak diambil. Nilai kreditnya 4,5 juta. Kemarin sudah dilelang. Laku hanya 700 berapa. Dan kalau dihitung bunga dendam dan nilainya, dia tidak dapat kembali. Padahal nilai asetnya itu 1,6. Dan kejadian juga ada seumur teropongan di Surabaya. Utang 600 juta. Cuman 40 M gitu. Utang cuma 40 M. Asetnya 500 miliar. Kemarin sudah asetnya hilang 250 miliar. Dengan perlunasan di 20 M. Perlunasan untuk nutup utang 20 M. Sebagian itu. Masih ada 90 miliar lagi. Dan itu dia sudah menggunakan pengacara hebat. Sudah menggunakan koneksi-koneksi orang politik. Segala macam-macam. Sudah keluar uang sampai 5 miliar. Untuk pengacara dan yang lainnya. Tapi tidak menang juga. Jadi intinya apa? Sudah pakai orang-orang kuat dan yang lainnya. Ternyata ini. Orang kuatnya meninggal lah. Atau gimana. Blah-blah. Banyak sekali kejadian ini. Kalau saya tidak sarankan untuk sampai menggunakan. Kalau menggunakan pengacara. Anda siap lit ke masalah. Kalau saya sarankan tidak. Jadilah pengacarannya sendiri. Terus yang kedua tidak boleh nyogok-nyogok. Kalau nyogok saya mau bantu. Itu intinya. Jadi. Karena apa? Itu sudah masuk point no return. Ketika disitu yang bermain sudah banyak. Ada orang yang nyari kesempatan. Ada orang yang kesempatan dalam kesepisan. Ada orang yang mafia tutup. Ada mafia tanah. Segala macam-macam. Ada oknum-oknum mafia disitu. Dan yang lain-lainnya. Sudah putus ya? Sudah putus. Sudah tutup. Sudah tetepkan aja. Jadi. Seperti itu Sob. Jadi jangan sampai masuk ke point no return. Gimana cara menyelesaikan. Kalau bisa sih di SP3. Anda harus berusaha untuk selesaikan. Tapi saya tidak ada uang. Saya menyelesaikan. Tidak salah hutang saya. Hutang ribas saya dengan ada uang. Tidak ada uang Sob. Awalnya gitu. Tapi kalau kita yakin. Kita kan pengusaha. Pasti insya Allah ada. Jalan keluar ya. Alhamdulillah jalan keluar ya. Kapan hari ada seorang ini. Hutang gak banyak setelah lima jutaan. Segala macam-macam. Tadinya gak ada uang. Kita bantu selesaikan segala macam-macam. Kita bantu negosiasi. Setahun ternyata ada keluarganya yang mau untuk nyelesaikan. Dalam artian apa? Saya nasihati dia. Pak punya keluarga gak yang mampu segala macam-macam yang biasa. Punya oket katanya. Yang mampu lima orang. Yaudah meninjauin ke mereka. Tiap orang 100 juta. Yang minta lima ratus. Dan itu kasih ke mereka. Pemerintah yang untuk menjual aset anda ketika sudah ditangkannya. Yaudah. Jadi kalau mau dibeli mereka sendiri. Silahkan. Mau dijualin silahkan. Kalau ada menjualkan. Itu kasih ini. Kasih marketing fee. Tua setengah atau lima persen. Jadi mereka berebut untuk jualin. Dan Alhamdulillah. Lumayan dijual dengan harga yang cukup bagus. Jadi sebagus-bagusnya harga penjualan otelang. Lebih bagus yang dijual oleh kita sendiri. Karena kalau di lelang. Nanti dibebani macam-macam gitu. Jadi anda jangan tergiur ketika di lelang. Di lelang nanti anda dapat kembalian nonsense. Kalau udah punya no return. Itu gak bisa anda dapat kembalian. Kenapa? Biaya lelang. Kemarin ada satu orang ya. Dendanya tuh hutang cuma 700. Dendanya tuh 1,5 miliar. Dendanya tuh belum bunga. Itu dimasukin semua oleh kamu bangnya. Bunganya seter 200 jutaan. Segala macam-macam. Belum biaya apa? Biaya lelang segala macam-macam. 200 juta. Ujungnya apa? Gak terima speser pun. Jadi aset 2 miliar. 2 miliar hutang cuma. Berapa ya? 500, 600 hutangnya. Sudah itu laku 1,1. Gak dapat kembalian sama sekali. Itu yang terjadi. Jadi kalau bisa. Kalau anda mampu. Silahkan jadi pengacara sendiri. Lihatin video saya banyak yang bahas tentang ini. Saya sudah bahas panjang, lebar. Tapi kalau gak mampu. Silahkan para profesional. Hubungi aja admin ya. Untuk melakukan pendampingan hutang. Program pendampingan hutang. Amin dampingan anda untuk jadi pengacara sendiri. Insya Allah bisa. Insya Allah ada solusinya ini. Komunikasi solusi tip dan yang lainnya. Kita buatin PUA Group dan yang lainnya selama setahun ini. Dan Alhamdulillah kemarin. Baru bulan kemarin. Habis sudah menyelesaikan satu masalah KPR di bank mandirinya. Malin banknya. Terus saya ini. Dan Alhamdulillah ternyata apa. Rezekinya ada di keluarganya. Salah satu keluarganya. Kita bicara dengan keluarganya. Kita bantu bicara dengan keluarganya. Dan ketika yakin mereka ini ditutup dengan mereka. Jendinya sob dari saya. Aku gak salah. Saya banyak-salahnya. Kalau kurang-banyak orangnya. Wabitahu ya Wabidiya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutus ya. Sampai jumpa.